Ada yang berbeda dalam kunjungan Presiden Joko Widodo ke Ibu Kota Nusantara, IKN, pada Selasa, tanggal 25 Oktober tahun 2022. Biasanya Presiden dan rombongan menggunakan jalur darat dari balik papan ke IKN dengan waktu tempuh selama 2 jam. Namun kali ini, Presiden dan rombongan menelusuri jalur laut dengan menggunakan kri-eskolar 871. Jarak dari Pelabuhan Semayang, Kota Balikpapan ke Pelabuhan Cita Sabut, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara ditempuh selama 1 jam. Dalam perjalanan tersebut, Presiden dan rombongan melintasi jembatan Pulau Balang yang menghubungkan Balikpapan dan IKN. Ini menelusuri jalur logistik untuk IKN, ucap Presiden dikutip website resmi Presiden RI. Turut mendampingi Presiden dalam perjalanan ini, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Basuki Hadi Muljono, Kepala Otorita IKN Bambang Susantono, dan Gubernur Kalimantan Timur Isran Nur. Hari ini tadi saya melakukan kunjungan kerja ke IKN dengan Pak Menteri PU dan juga Kepala Otorita, tetapi lewat laut yang saya juga melihat jaraknya justru lebih dekat kalau lewat laut. Dan ini nanti yang akan dijadikan untuk pengangkutan logistik ke IKN yang sementara ini sudah berjalan. Di lapangan saya melihat tadi, selain ini yang pendungan untuk nanti air baku di IKN, juga bangunan gedung untuk para pekerja sudah mulai disiapkan, kemudian land development untuk kementerian, untuk gedung wakil Presiden, untuk gedung Presiden, semuanya sudah saya lihat dalam proses persiapan-persiapan, dan juga pembangunan infrastruktur jalan juga sudah dimulai, utamanya yang jalan tol dari IKN ke Balikpapan. Saya kira ini progres yang baik. Kalau progres secara keburuhan Pak sampai sekarang? Ya nanti bisa kita lihat di bulan Januari, insya Allah, kalau bukan hanya gedung-gedungnya pemerintah, tetapi private sector, sektor swasta, investor, PPP sudah pulai pada masuk dan mulai. Ini yang nanti akan menggeliatkan IKN betul-betul sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru, dan kita harapkan ini terus bergerak. Sementara memang karena kita pakai dulu untuk logistik, dan nantinya menurut saya di pelabuhan yang sekarang ada, ini kan pelabuhan lama, ini akan dikembangkan juga untuk penumpang dan logistik. Ya, kalau kerjanya seperti ini saya kira...